Saya Rizal Jaludin sedang berada di Satreskrim Polres Sukabumi Dimana saat ini kita sedang memantau proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukabumi Dimana terdapat satu peristiwa diduga pembacokan yang dialami oleh seorang pria berinisial JS Yang informasi kami dapat dari berbagai sumber bahwa pria ataupun korban berinisial JS ini Asal dari kampung Cikareo, desa Bojongkembar, kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Jadi diduga menjadi korban pembacokan di Jalan Raya Bantargadung, desa Bantargadung, kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tadi kita berhasil berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Poronomo Beliau mengatakan bahwa peristiwa terjadi hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 Di TKP Bantargadung Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap terduga pelaku Dan dari foto korban sendiri beredar di sejumlah aplikasi media sosial Dengan kondisi wajah korban terluka parah Terlihat secara darah kedua dari bagian mata sebelah kiri korban Yang terkapar di rumah sakit Dan setelah kami melakukan penelusuran Korban sempat dibawa ke rumah sakit Sekarwangi Di kecamatan Cibadak Berdasarkan keterangan dari humas RSUD Sekarwangi Cibadak Pak Ramdansyah mengatakan bahwa pihaknya menerima pasien dengan luka yang disebutkan Menurutnya bahwa berdasarkan keterangan dari yang membawa korban ke rumah sakit Sekarwangi Korban yang diduga merupakan korban pembacokan Namun karena keterbatasan alat untuk penanganan terhadap korban Sampai akhirnya korban dirujuk ke RSUD, RSAM Sundin, SH Ataupun rumah sakit bunut di kota Sukabumi Ramdansyah sendiri mengatakan bahwa Saat dilakukan rujuk ke RSUD, RSAM Sundin, SH Ataupun rumah sakit bunut di kota Sukabumi Kondisi pasien ataupun korban yang bernisial JS tadi Yang diduga menjadi korban pembacokan Sudah stabil Dan dari kepolisian sendiri seperti tadi saya sampaikan Bahwa dari kasat reskrim Polres Sukabumi mengatakan Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan upaya pengejaran terhadap terduga pelaku Beredar informasi juga bahwa terduga pelaku ini merupakan tahanan Yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan Lapas Warung Kiara Dan saat dikonfirmasi tadi kasat reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Pornomo mengatakan Bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan atas informasi-informasi yang beredar tersebut Dan sampai saat ini pun pihaknya masih melakukan pengejaran Dan untuk kondisi korban sendiri Informasi yang kami dapat terakhir di rumah sakit bunut Bahwa korban memang kondisinya sudah mulai stabil Walaupun saat ini masih mendapatkan perawatan Dan terdapat juga foto yang tersebar Kondisi korban bagian mukanya Terutama di bagian mata sebelah kiri Sudah dalam kondisi di perban Baik Tribuner sekian informasi yang dapat kami sampaikan Dari Parabonatu Sukabumi Jawa Barat Tepatnya di saat reskrim Polres Sukabumi Terkait peristiwa seorang pria mengambil luka parah di bagian muka Dan mengeluarkan darah di bagian mata Yang diduga menjadi korban pembacukan di Jalan Raya Bantan Kadung Sekian saya Rizal Yudin melaporkan dari Sukabumi Jawa Barat Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar untuk update Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton